Ini suasana hari raya Idul Fitri Lebaran 2021 di rumah Bapak Jamal Halapu, salah seorang pegawai tata usaha Spensa Tanjung Mula. Nah, ini kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah bersama semua rekan guru, pegawai tata usaha, security, ini masih rekan guru, ini ibu wakil kepala sekolah, jadi kita datang hadir semua bersama ke wabam. Nah, kenapa harus diruwa Bapak Jamal, karena Bapak Jamal seorang muslim, juga ibu Halima, guru agama islam. Selama ini setiap tahun selalu dirayakan Natal bersama, tapi jarang sekali dirayakan Lebaran atau Idul Fitri bersama. Maka tahun ini, 2021, diinisiasi oleh Kepala Spensa Tanjung Mula untuk kami merayakan Idul Fitri bersama keluarga Bapak Jamal, Hamapu, dan keluarga ibu Halima. Pak Jamal, Pak Jamal bersama ibu dan anak-anak yang hari ini merayakan hari khusus, hari kemenangan. Pak Pembang bersama ibu dan juga anak-anak yang juga sama merayakan hari kemenangan untuk hari ini. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, rekan-rekan guru, semua yang berkesempatan hadir, ikut ambil bagian dalam kebahagiaan bersama kita ini, yang saya hormati. Siang ini memang untuk pertama kali SMP Satu Tanjung Munga di Prakasai oleh Bapak Ketua Sekolah, sungguh luar biasa. Hari ini kita bersama merayakan Lebaran bersama. Kita tepuk tangan dulu. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar. Hari ini kita merayakan dua pesta besar, baik di agama Katolik maupun di agama Muslim, yaitu Hari Kenaikan dan Hari Raya Idul Fitri. Dua kegiatan yang jatuh pada tanggal yang bersamaan. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bertemu dalam satu acara sederhana yang kita bangun bersama dengan keluarga besar, saudara-saudara kita yang ada di masjid ini juga terutama bagi Pak Jamal dan Ibu Dia dan keluarga Ibu Sudiati dan Pak Bambang, juga anak-anak di sini. Saya patut menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Wakil bersama dengan teman-teman guru, juga semua lembaga besar, lembaga pendidikan SMP Negeri Satu Nyumbungan, karena konsep ini sudah dipikirkan sejak awal saya dilanti jadi kepala sekolah, konsep seperti ini. Kita tidak sekedar membuat kegiatan di tingkat sekolah saja, tapi juga sekali-sekali kita melakukan kegiatan kita di luar sekolah yang merangkum banyak orang. Nah, untuk kesempatan Idul Fitri ini saya sampaikan kepada Pak Wakil, bisa kalau nanti labaran nanti kita bersama-sama dengan Pak Jamal dan Ibu Dia dan Pak Bambang dan Ibu Sudiati di rumahnya. Dan seperti Bapak Temang katakan Mbak Gayung itu bersambut, bersahut, dan teman-teman guru mengiyahkan dan saya lihat itu dukungan yang sangat luar biasa. Tanpa MIU semua, saya tidak bisa buat apa-apa, karena untuk menyangkut satu kebijakan itu tidak bisa dibuat oleh kepala sekolah sendiri. Ini saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Wakil, juga untuk teman-teman semua, guru-guru semua. Luar biasa, ini mari kita butuh tangan dulu. Yang dikonsepkan di otak kepala sekolah itu dia akan mengalir kalau didukung. Tapi kalau hanya sekedar di otak saja dan tidak didukung, itu sama dengan nol besar. Dan ini saya menyampaikan terima kasih. Juga untuk Pak Ketua Komite, Pak Simon, saya secara pribadi juga harus sudah mengingatkan beliau tanggal lebaran nanti kita sama-sama ke rumahnya Pak Jamal. Dan tadi malam saya telpon beliau dan hari ini bisa hadir bersama-sama dan kita. Ini kerjasama, ini juga kita bangun. Baik Pak Jamal dan Pak Bambang, Ibu Sudiati dan Ibu Diyah, selamat merayakan Duh Fitri. Sudah sukses, sudah selesai merayakan, menjalankan ibadah puasa dan Tuhan Allah SWT meriduhi segala bentuk amal ibadah selama bulan sutri ini. Dan pada akhirnya membawa kemenangan bagi keluarga ini, baik-baik Pak Jamal dan Ibu, juga Pak Bambang dan Ibu dan anak-anak-anak. Amin. Kemenangan, pesta kemenangan setelah satu bulan lebih merayakan ibadah puasa. Sebenarnya, sebenarnya ini konsep ini itu dibangun, kegiatan ini kita bangun bersama dengan siswa-siswi yang beragama muslim. Di masjid ini, siswa-siswi kita kelas 7 dan 8 dan kelas 9 yang beragama muslim yang pada saat ini merayakan Hari Raya Iduh Fitri. Ini terlalu Bapak Puskola, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak-Ibu, 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 Bapak-Ibu. Sebenarnya, secara silikrami yang dilaksanakan ini, sebentar saja apa, yang kita buat itu yang biasa-biasa, tapi ya, karena atas hubungan dari Bapak Puskola, maka asal terjadi begini. Khusus di Tanjung Bunga ini, saya bisa merasakan nilai toleransi yang sungguh luar biasa. Orang bilang di timur itu hati-hati, saya bilang, tidak di sana kami lebih bahagia ketimbang di sini. Saya di sana bisa dibilang bisa jadi lebih taat pada Tuhan ketimbang di sini, saya bilang begitu. Karena di sana, saudara-saudara kita di sana, biarpun beda keyakinan, tetapi mereka sangat mendukung sekali kita dalam hal keagamaan. Buktinya hari ini, kita merayakan Hari Raya Iduh Fitri. Keluarga kita, saudara-saudara kita dari SMP Negeri Satuan Yung Bunga juga ikut sama-sama merayakan. Saya tadi mau ucapkan dulu, apa, penghormatan untuk Pak Pak Sekolah, tapi rasa bahagia lebih dulu mendalui saya. Jadi saya lupa mengucapkan itu. Jadi mohon maaf ini Pak Pak Sekolah, Pak Pak Wakil Pak Sekolah, dengan Pak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, Pegawai, dan seluruh yang ada di SMP Satuan Yung Bunga. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berlanjut sampai ke depan, bahkan sampai ketika Tuhan memanggil kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.